Komponen utama air conditioning system pada Volvo Truck AC kompresor berfungsi untuk mensirkulasikan refrigerant ke seluruh sistem dan mengkompresikan refrigerant bertekanan rendah menjadi bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi Pada AC kompresor ini terdapat magnetic clutch yang berfungsi untuk menghentikan kerja kompresor ketika temperatur ruangan telah tercapai melebihi atau dibawah temperatur yang dikehendaki pada saat enjin bekerja AC kompresor ini diputar oleh V-belt yang terhubung dengan puli crank shaft dan puli alternator selanjutnya ada kondensor berfungsi untuk merubah refrigerant berbentuk gas bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi menjadi refrigerant berbentuk cair bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi dengan bantuan kipas pada enjin atau viskos fan clutch pada kondensor ini terdapat sebuah receiver dryer berfungsi untuk menyerap uap air menyimpan cairan refrigerant sementara dan menyaring kotoran yang ada pada refrigerant selanjutnya ada pressure switch berfungsi untuk mematikan kerja dari AC kompresor ketika tekanan pada sistem terlalu tinggi atau terlalu rendah komponen air conditioning system yang selanjutnya adalah expansion valve berfungsi untuk mengubah refrigerant berbentuk cair air bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi menjadi refrigerant berbentuk kabut atau uap bertekanan rendah dan bertemperatur rendah dan mengatur jumlah refrigerant yang dikabutkan atau diuapkan ke evaporator selang dan pipa digunakan sebagai media penyalur refrigerant dan bahan dari selang harus tahan korosi terhadap refrigerant dan tahan cuaca kemudian di dalam ruangan operator atau di dalam kabin terdapat motor blower berfungsi untuk menghisap udara di dalam kabin atau dari luar kabin kemudian menghembuskannya melalui evaporator atau heat core dan mengirimkannya kembali ke dalam ruangan operator pada motor blower terdapat evaporator temperatur sensor berfungsi mengontrol kabin agar temperaturnya selalu konstan dan mencegah terbentuknya es pada evaporator sensor ini berfungsi untuk menghentikan kerja dari AC kompresor dengan cara memutus arus yang menuju ke magneti klat pada AC kompresor selanjutnya ada regulator berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran dari motor blower komponen utama air conditioning system yang selanjutnya adalah evaporator berfungsi sebagai tempat penguapan dari refrigerant bersama dengan blower evaporator mengadakan pertukaran panas dimana refrigerant menyerap panas dari ruangan sehingga menguap dan mendinginkan udara selanjutnya ada air conditioning suite berfungsi untuk mengaktifkan magneti klat pada kompresor mengatur temperatur di dalam ruangan mengatur putaran motor blower dan arah hembusan angin oke teman-teman sekian pembahasan saya mengenai komponen utama pada air conditioning system semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh